Halo teman-teman Kali ini Wutemau membagikan cara Membuat bumbu rujak Bangkok ya teman-teman Atau yang biasanya Digandengkan dengan buah jambu kristal Atau mangga mengkel ya teman-teman Nah ini adalah Kenampakan bumbu rujak Yang udah kita buat nih Teman-teman ini enak banget Kalau dicocol sama jambu kristal Ini juga bisa banget loh Dibuat ide usaha di rumah Untuk kalian yang lagi Cari ide jualan ya Nah kita langsung aja Ke peralatan yang harus kita siapkan Yaitu wadah toples Atau wadah semacam kotak makan gitu ya Kemudian sendok bersih Lalu disini juga Wutemau menggunakan gula yang sudah dihaluskan Kalau misalkan kalian belum tahu Cara menghaluskannya Pakai blender aja ya teman-teman Nah kemudian Wutemau juga menggunakan garam meja Untuk membuat bumbu rujak ini Selain itu untuk menambah Sedap si bumbu rujak Yaitu menggunakan cabai bubuk Kalian bisa juga Menggantinya dengan cabai rawit Yang segar ya teman-teman Yuk kita langsung aja Kita Membuat bumbu rujak ini Lebih cenderung asin ya teman-teman Karena lebih cocok aja gitu Dengan jambu kristal Atau mangga mengkel Nah jadi kita sendokin aja Sebanyak 5 sendok gula halus Teman-teman Nah ini masih bergerindil ya Cuman itu bukan berarti rusak teman-teman Tinggal dihalusin lagi aja Nah lalu Ini kita tambahin juga Dengan garam Garamnya cukup banyak ya Karena memang Si bumbu rujaknya Akhirnya itu rasanya Cenderung asin ya Atau dominan asin Kemudian ada manis-manisnya Dan ada rasa pedasnya juga Yuk kita tambahkan Sebanyak 4 sendok garam Nah ini sebetulnya Opsional ya teman-teman Nanti kalian bisa mengurangi Atau menambahkan garamnya Cenderung Eh Disesuaikan dengan Apa ya Akhir rasa yang Kalian inginkan gitu Rasa akhirnya Si bumbu rujaknya itu seperti apa Nah kalau kita Lebih suka yang Sedikit Peminan asin Dibanding manis Teman-teman Jadi kita tambahkan Cukup banyak garam Seperti itu Nah Kalian Jangan lupa Pakainya Garam meja aja ya Teman-teman Supaya Kualitasnya lebih bagus Dan rasanya lebih gurih Dan juga Mengandung iodium Seperti itu Nah Kemudian Yang terakhir Kita tambahkan Cabai bubuk Teman-teman Nah Merknya ini Bebas ya Cuman disini Utep pakai Cabai bubuk Yang sejuta umat Yaitu Aida Nah ini Kita tambahkan Sebanyak 2 sendok aja Kalian Sesuaikan Dengan Kesukaan Kalian ya Kepedasannya Tingkat Kepedasannya Bisa 5 mungkin bisa ya Atau bahkan 10 Kalau misalkan Emang Kalian menginginkan Bumbu rujak yang pedas Cuman ini disini UT kan buat jualan ya Jadi UT pakai tingkat Kepedasan yang Level Rendah ya Teman-teman Jadi Cukup Pedas-pedas Dikit aja Gitu Supaya Lebih sedap Gitu teman-teman Nah ini kita tambahin 2 Nah setelah itu Kenapa Kalian harus Menggunakan Wadah yang tertutup Karena Ini Part Yang terakhir Yaitu Mengaduk ya Teman-teman Mencampurkannya Dengan Sempurna Gitu Jadi Perlu Menggunakan Wadah yang tertutup Nah ini Kita tutup Kemudian Kita kocok-kocok Aja teman-teman Supaya Tercampur Merata Nah Kalau bisa Untuk Keamanan Kalian bisa Menggunakan Masker ya Karena Takutnya Ada Serbuk-serbuk Dari Cabai Yang Terkena Hidung kalian Nanti Pedas gitu Teman-teman Dan kalian juga Jangan lupa Pakai sarung Tangan Supaya Tangannya Juga Tidak Pedas Cuman Ini Yang Memperagakan Adalah Pak Kaji Jadi Dia Udah Kebal Banget Teman-teman Usak Namanya Juga Nah Ini Hasil Akhirnya Teman-teman Seperti Ini Jadi Kenampakannya Bagus Jadi Halus Kemudian Ada Bintik-bintik Cabai Bubuknya Juga Jadi Mirip Sama Garam Himalaya Katanya Gitu Ya Teman-teman Warnanya Itu Cenderung Pink Gitu Teman-teman Nah Ini Yang Bergerindil Bisa Kalian Haluskan Atau Mungkin Disaring Ya Nah Ini Pak Kaji Udah Membuat Garam Rujaknya Udah Selesai Jadi Dia Senem Banget Dan Ini Yang Akan Kita Kasih Ke Customer Kita Karena Kebetulan Ada Orderan Lumayan Teman-teman Tinggal Ngasih Bumbu Halusnya Aja Seperti Itu Teman-teman Nah Untuk Kalian Yang Ini Sebagai Ide Jualan Ute Saranin Kalian Cek Lagi Rasanya Sesuaikan Aja Sama Kesukaan Kalian Gitu Kalau Misalkan Kalian Oh Kayaknya Ini Kalau Menurut Saya Terlalu Asin Kalian Bisa Tambahkan Porsi Gulanya Atau Bisa Tambahkan Porsi Cabai Bubuknya Supaya Lebih Pedas Kayak Gitu Teman-teman Nah Ini Kita Masukkan Ke Plastik Untuk Dicampurkan Sama Ini Buah-buah Nah Ini Buah-buahan Yang Kita Gunakan Yaitu Jambuk Kristal Dan Mangga Mengkel Tapi Kayaknya Mangganya Udah Mateng Nah Ini Kita Pakai Plastik Ukuran 10x15 Nah Ini Mangganya Ute Jual Harga Rp3.000 Sedangkan Jambuk Kristalnya Ute Jual Dengan Harga Rp2.500 Udah Bonus Bumbunya Teman-teman Nah Kita Coba Gimana Rasanya Bumbu Rujak Yang Udah Kita Buat Nah Ini Pak Kaji Udah Mencoba Beberapa Kali Sebetulnya Cuma Ini Lagi Di Video Jadi Dia Coba Lagi Dan Ini Masih Menjadi Favorit Kita Rujak Sedep Banget Ada Manis Asem Dan Pedasnya Dikit Semoga Video Ini Menginstresi Kalian Untuk Menjadi Wira Usahawan Muda Terima Kasih Ba 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 Ba